Pemerintah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menangis saat membacakan pledoi atau surat pembelaan dalam persidangan kemarin. Tangis pecah ketika SEL menjelaskan, rekam jejak sejak jadi lurah, bupati hingga menjadi menteri selama ini tidak bisa disogok. Carilah tangan yang menggenggam kita saat kita jatuh. Carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menangis ketika membacakan pledoi atau surat pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam pledoi, SEL minta maaf dan menyampaikan pesan kepada keluarganya. SEL juga menyatakan, rekam jejak sejak jadi lurah, bupati hingga jadi menteri tidak pernah bisa disogok. Ia pun membantah, memberi perintah untuk meminta, apalagi menagih uang dari para staf Kementerian Pertanian. Yang mulia, milennya teriunan. Dan disangkut balon terhadap saya. Impor beras 2 juta ton. Semua ini saya kehilang, nggak boleh ada seperti itu di Kementerian Pertanian. Impor buang, nggak boleh ada jatah menteri di situ, nggak boleh. Saya dilawan rame-rame, karena saya melarang impor dari darah. Ternyata saya harus dipenjara memang. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik atau balasan nota pembelaan pada Senin 8 Juli. Sementara sidang putusan perkara akan digelar Kamis 11 Juli mendatang. Dari Jakarta, Elsie Casey, Rama Romadona, E-News, melaporkan.